Pernahkah kamu bertanya, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidupmu? Atau mungkin, kenapa kamu merasa terjebak dalam pola negatif yang selalu sama? Setiap kali bisa keluar dari satu masalah, kenapa ada masalah baru lain muncul? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas rahasia dibalik pola-pola negatif yang terus mengulang dalam hidup kita dan cara mengatasinya berdasarkan ajaran kebijaksanaan dari Hurespati Tatua. Dalam hidup ini, kita semua memiliki pola yang unik. Ada yang selalu bertemu orang yang salah, ada yang terus mengalami kesulitan ekonomi, atau ada yang terjebak dalam kebiasaan buruk. Dalam pandangan Tatua, hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Pola-pola negatif dalam hidup kita adalah cerminan dari karma atau hasil dari tindakan dan pikiran kita sendiri di masa lalu. Karma bukanlah tentang ajaran agama tertentu, melainkan hukum aksi-reaksi atau hukum sebab-akibat di semesta ini. Menurut ajaran Tatua, ada tiga kekuatan yang mempengaruhi hidup kita, yang disebut Triguna, yaitu Satuang, Kebaikan dan Ketenangan, Rajas, Ambisi dan Dinamika, dan Tamas, Kemalasan atau Kegelapan. Ketika kita terlalu dikuasai oleh satu dari tiga sifat ini, hidup kita akan mudah terjebak dalam pola negatif yang sama. Triguna ini ada dalam setiap diri manusia, hanya saja pengaruhnya berbeda-beda. Mari kita pahami satu persatu. Pertama, Satuang. Ketika Satuang mendominasi, pikiran kita menjadi tenang, bijaksana, dan kita mudah berpikir jernih. Orang dengan dominasi Satuang, cenderung mengalami hidup yang harmonis dan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kedua, Rajas. Orang yang memiliki sifat Rajas yang kuat, akan cenderung penuh dengan ambisi dan energi. Namun, sifat ini juga bisa membuat kita mudah marah, cemas, dan sulit merasa puas. Ketiga, adalah Tamas. Di sisi lain, mereka yang lebih banyak dipengaruhi oleh Tamas seringkali merasa malas, terjebak dalam kebiasaan buruk, dan sulit untuk bergerak maju atau move on. Mereka yang dikuasai Tamas, akan terus-menerus terjebak dalam siklus pola negatif. Ajaran Tatua menyatakan bahwa, ketiga sifat ini perlu dijaga keseimbangannya. Ketika salah satu dari sifat ini terlalu dominan, kita akan lebih mudah menciptakan pola negatif dalam hidup yang, pada akhirnya, menjadi karma kita sendiri. Bayangkan seorang bernama Zego. Dia adalah orang yang sangat ambisius, selalu ingin lebih dan lebih, serta nggak pernah puas. Namun, setiap kali dia mencapai sesuatu, selalu ada halangan baru, selalu saja ada masalah-masalah baru. Zego sering marah, dan merasa dunia ini tidak adil padanya. Dalam Tatua, pola hidup Zego ini adalah contoh dari dominasi rajas, di mana ambisi dan kemarahan membuat dia terjebak dalam siklus yang sangat melelahkan. Zego tidak menyadari, bahwa sifat-sifat negatif ini sudah tersulam, dan menjadi bentukan karma yang mempengaruhi hidupnya, karakter, dan tindakannya. Sedangkan, seseorang yang dikuasai oleh Tamas, mungkin akan merasa hidupnya stagnan. Semua impian dan harapan terasa jauh, karena dia merasa tidak mampu mengubah kebiasaan buruknya. Sifat-sifat seperti malas, pesimis, rendah diri, adalah bagian dari pola negatif yang harus diputus oleh seseorang yang dikuasai oleh sifat Tamas ini. Lalu, bagaimana cara mengatasi pola-pola negatif ini? Di sini, dalam ajaran Tatua memberikan beberapa panduan. Yang pertama, gunakan ketenangan Satuam sebagai pengendali. Tingkatkan sifat Satuan dalam hidupmu. Ini berarti, berlatihlah untuk selalu tenang, introspektif, dan berpikir, serta punya keyakinan yang positif. Mulailah hari dengan meditasi atau melakukan perenungan, kontemplasi dalam hening untuk meningkatkan ketenangan dalam pikiran. Hal ini dapat membantumu melihat pola kehidupan dari sudut pandang yang lebih jernih. Yang kedua, pengendalian rajas dengan mengarahkan ambisi positif. Jika kamu merasa selalu dikuasai oleh ambisi dan cepat marah, coba alihkan energi ini ke hal-hal yang positif. Daripada marah pada keadaan, cobalah untuk berpikir, bagaimana aku bisa memanfaatkan energi ini untuk sesuatu yang lebih baik. Jadikan ambisimu sebagai motivasi untuk belajar dan berkembang, bukan untuk menghakimi atau menghukum diri sendiri dan orang lain. Ketiga, mengatasi tamas dengan membuat rencana kecil. Jika sifat tamas yang mendominasi, mulailah dengan langkah kecil untuk bergerak maju. Buatlah tujuan-tujuan kecil dan sederhana setiap hari. Seperti, bangun lebih pagi atau menulis jurnal tentang rasa bersyukur, membaca buku, bergaul dengan orang-orang yang lebih positif. Hal-hal ini mampu mengubah pola sedikit demi sedikit yang membuat kamu mampu mengurangi pengaruh tamas dalam hidupmu. Ajaran tatua juga mengajarkan pentingnya sadanga yoga atau enam langkah yoga untuk menyeimbangkan diri dan pikiran. Langkah-langkah ini meliputi latihan konsentrasi, meditasi, dan pengendalian pernafasan. Latihan meditasi bukanlah latihan agama tertentu, tetapi adalah latihan olah pernafasan untuk membuat kesadaran diri. Latihan ini dapat membantu kita mencapai ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan menumbuhkan sifat satwam yang lebih kuat dalam diri. Pada akhirnya, karma bukanlah hukuman atau takdir, tetapi cerminan dari diri kita sendiri. Pola negatif yang terus terjadi adalah ajakan bagi kita untuk lebih memahami diri, menyadari sifat yang menguasai hidup, dan perlahan-lahan secara konsisten mengubahnya. Dengan memahami dan mengendalikan sifat-sifat ini, kita bisa membentuk hidup yang lebih positif dan penuh dengan kebijaksanaan. Semoga video ini memberi pencerahan dan inspirasi untuk mengatasi pola negatif dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ajaran yang disampaikan dalam konten ini bersifat universal dan tidak bermaksud untuk mengajarkan atau mempengaruhi agama, keyakinan, dan kepercayaan tertentu. Nilai-nilai yang dibahas seperti etika, kebijaksanaan sejati, dan pengendalian diri dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau spiritual. Terima kasih telah menonton.